Puluhan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri dari angkatan 1980 hingga 1988 dan 1968 menjatuhkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Pernyataan dukungan itu disampaikan para Purnawirawan ini dengan mengunjungi kediaman mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Maret 2023. Perwakilan para Jenderal Purnawirawan Letjen TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo menjelaskan mereka melihat perkembangan situasi nasional khususnya masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Keretakan tajam dan serius pada hubungan persaudaran antar anak bangsa. Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan itu memberikan contoh ketika kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, melemahnya daya beli rakyat, tingginya pengangguran di kalangan muda, terus meningkatnya utang pemerintah, gerakan separatisme bersenjata yang semakin eksis, dan lain-lainnya. Para Purnawirawan memandang Anies Baswedan memenuhi kriteria menjadi bakal pecah pres yang andal dengan rekam jejak di bidang pemerintahan pusat maupun daerah serta akademik. Purnawirawan juga mempertimbangkan syarat-syarat cawa pres yang sudah digariskan Anies Baswedan, yaitu memiliki elektabilitas memadai dan mampu menjaga soliditas koalisi. Mereka melihat sosok yang pas dari syarat itu ada pada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!